Diberitakan sebelumnya, YouTuber prank Ferdian Palaika telah ditangkap oleh polisi dan ditahan di Mapolres, Tabes, Bandung. Namun di dalam tahanan, Ferdian Palaika mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari para napi tahanan. Ia mengalami perundungan dan aksi tersebut direkam oleh seorang napi menggunakan ponsel selundupan. Terkait viralnya video perundungan yang dialami oleh Ferdian Palaika, orang tuanya mengaku sedih dan kecewa. Dalam video yang beredar di media sosial tersebut, tampak Ferdian ditelanjangi dan diminta masuk ke bak sampah. Melihat video anaknya dirundung, orang tua Ferdian dan dua rekannya merasa sedih. Hal tersebut disampaikan oleh Rohman, kuasa hukum Ferdian dan dua rekannya yang juga jadi tersangka dalam kasus ini. Hal itu disampaikannya pada Minggu 10 Mei 2020 di kantornya di Jalan Banda, Kota Bandung. Dikutip dari tribunis.com, Senin 11 Mei 2020, ia berharap para pelaku ditindak dengan lebih tegas. Sebelumnya, Ferdian Palaika dan dua temannya jadi korban buli tahanan di rutan Mapol Restabes, Bandung. Videonya bahkan viral hingga menuai pro dan kontra. Melihat informasi yang sudah tersebar ini, polisi langsung menelusuri dan mengamankan ponsel milik tahanan. Menurut Kapol Restabes, Bandung, Kombes Ulung Sampurnai Jaya, ponsel itu diduga diselipkan di kiriman makanan tamu atau pengunjung. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian telah memperketat penerimaan kunjungan tahanan ataupun makanan dari luar, kecuali makanan dari pihak kepolisian. Polisi juga telah memeriksa tahanan yang merekam, petugas siaga dan pimpinannya. Sementara itu, Ferdian dan dua rekannya juga telah dipindahkan hingga kondisinya aman. Sangat marah dan sedih karena lihat kondisi anak-anaknya yang menjadi viral dalam kondisi telanjang, disuruh push up, kemudian bahkan sampai ada pembukulan juga. Nah, ada pelaku-pelaku di dalam tahanan supaya segera ditindak. Kita berharap demikian dan kita berharap juga pihak kepolisian segera merespon ini, memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi tersangka Ferdian, ideal dan itu bagus. Yang benar itu terjadi karena para tahanan sebelumnya merasa tidak suka dengan kelompok WERI ini karena kelakuannya pada saat di luar yang memberikan makanan sampah kepada masyarakat, sehingga mereka tidak suka, sehingga tahanan ini melakukan tubulian kepada PRDJS. Handphone sendiri sudah kita amankan dan kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap penjaga maupun menjaga tahanan, sampai tingkat atasnya, sampai kasat tahtinya kita lakukan pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan kejadian kegiatan ini. Demikian informasi di Tribunews Update kali ini. Saksikan terus Tribunews Update di channel tribunews.com.